selamat menikmati teman-teman untuk mengedit videonya disini kalian hanya memerlukan aplikasi CapCut saja untuk link aplikasinya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan dan jika kalian sudah menginstall aplikasinya langsung aja kita masuk ke video tutorialnya oke langsung saja untuk langkah yang pertama kalian buka dulu aplikasi CapCutnya kemudian buat proyek video baru lalu disini kalian masukkan aja foto kalian ya nah disini untuk ukuran foto kalian adalah persegi ya atau satu banding satu seperti ini nah jika sudah dimasukkan fotonya kalian klik aja lalu pilih animasi kemudian pilih yang masuk dan untuk efek animasinya kalian pilih yang swing bottom ya nah ini untuk durasinya kalian fullkan aja jika sudah kalian centang lalu disini kalian simpan aja video fotonya ya kalian simpan oke jika sudah tersimpan kalian klik aja selesai kemudian kalian buat proyek baru lagi lalu disini kalian masukkan mentahan video kalian disini untuk durasi videonya adalah 6 detik ya dan untuk ukuran videonya samakan dengan ukuran foto kalian yaitu satu banding satu atau persegi seperti ini oke jika sudah dimasukkan videonya kalian klik aja tambahkan audio kemudian pilih suara lalu pilih suara anda dan pilih dari perangkat lalu kalian masukkan backshownya untuk link backshownya kalian bisa cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan oke jika sudah dimasukkan backshownya kalian klik aja kemudian pilih sesuaikan pemotongan nah disini kalian buat aja tanda di beat musiknya ya kalian klik aja tambahkan irama untuk membuat tandanya disini kalian play aja musiknya nah disini untuk buat yang gak tau tanda beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini ya sudah saya sediakan mentahan tanda-tanda beatnya atau detik-detik beatnya oke jika sudah tanda beatnya dibuat seperti ini kalian klik aja centang lalu disini langkah selanjutnya kalian geser aja ke bagian akhir video nah disini kalian klik aja icon plus kemudian kalian masukkan foto yang sudah kalian kasih animasi swing bottom ya yang sudah kalian buat di awal tutorial tadi oke jika sudah dimasukkan seperti ini kalian klik aja nah disini kalian pendekkan aja durasinya sampai menjadi 1,9 detik ya nah seperti ini 1,9 detik oke jika sudah kalian pendekkan yang sebelah kanan nah sebelah sini kalian pendekkan sampai ke tanda beatnya ya yang ada di bagian backshown disini yang tanda kuning ini nah jika sudah pas seperti ini kalian salin aja videonya kalian salin oke jika sudah disini kalian paskan lagi durasinya paskan ke tanda beatnya ya nah seperti ini pokoknya kalian salin terus dan paskan ke setiap tanda beatnya ya oke jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian awal foto kalian atau di detik 6 seperti ini nah di bagian sini kalian klik aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu kalian pilih yang video stock dan kalian pilih yang latar warna putih jika sudah kalian klik aja tambah lalu disini kalian atur aja ukuran latar putihnya sampai menutupi layar ya nah jika sudah seperti ini kalian atur durasi warna latar putihnya kalian ubah menjadi 0,3 detik nah seperti ini 0,3 detik jika sudah kalian klik aja gabungkan kemudian pilih yang overlay jika sudah kalian centang lalu kalian kasih animasi di bagian overlay putihnya kalian klik aja animasi kemudian pilih yang keluar dan pilih yang fade out nah jika sudah kalian centang lalu disini tinggal kalian salin aja efek overlay putihnya kalian salin kemudian kalian pindahkan ke setiap tanda beatnya ya nah seperti ini kalian salin terus dan pindahkan ke setiap tanda beatnya sampai di tanda beat terakhir oke jika efek overlay putih sudah kalian salin ke semua tanda beatnya nah disini untuk hasil sementaranya akan seperti ini oke disini langkah selanjutnya kita akan menambahkan sedikit efek ya yaitu efek yang kayak ada bayangan gitu ya oke disini langsung aja kalian geser ke bagian detik 6 lewat 15F ya kalian geser aja ke bagian detik 6 kemudian geser aja ke bagian lebihnya yaitu 15F 15F nah disini di detik 6 lewat 15F kalian klik aja efek kemudian pilih yang ke bagian party lalu untuk efeknya kalian pilih yang astral nah jika sudah dipilih kalian centang lalu disini untuk efek astralnya kalian pendekkan aja durasinya kalian pendekkan sampai menurut kalian pas aja ya atau secukupnya nah seperti ini otomatis efeknya akan muncul seperti ini ya nah seperti itu oke disini tinggal kalian salin aja efek astralnya ke bagian detik-detik berikut ini oke jika semua efek astralnya sudah kalian letakkan di bagian detik-detik barusan yang sudah saya sediakan disini langkah selanjutnya kita akan membuat efek yang ini nah efek yang itu langsung aja disini kalian geser aja ke bagian detik 3 lewat 25F ya kalian geser aja ke bagian detik 3 nah disini detik 3 kalian geser aja kelebihnya yaitu 25F nah disini kalian klik aja overlay kemudian pilih tambahkan overlay lalu kalian masukkan foto kalian oke jika sudah dimasukkan fotonya kalian atur ukurannya kemudian kalian pindahkan ke bagian sini lalu untuk durasinya disini kalian pendekkan sampai di detik ke 6 ya kalian pendekkan overlay fotonya sampai di detik ke 6 nah disini di detik ke 6 ya jika sudah kalian kasih aja efek animasi di bagian overlay fotonya kalian klik aja animasi kemudian pilih yang masuk dan untuk efek animasinya kalian pilih yang swing bottom kemudian untuk durasinya kalian ubah menjadi 0,2 detik nah jika sudah kalian centang lalu disini kalian tinggal salin aja efek overlay foto kalian ya kalian salin kemudian overlay foto yang sudah kalian salin barusan kalian pindahkan ke bagian bawah seperti ini kalian pindahkan ke bagian bawah foto overlay pertama ya kalian paskan aja atau samakan nah seperti ini jika sudah disini untuk foto overlay yang kedua kalian pindahkan ke bagian sini kalian pindahkan posisinya nah jika sudah kalian atur durasinya kalian pendekkan sedikit saja seperti ini nah jika sudah kalian salin lagi Untuk overlay foto yang kedua kalian salin Kemudian kalian pindahkan ke bagian bawahnya lagi Kalian pindahkan Kemudian kalian pendekkan durasinya Seperti ini Nah jika sudah kalian pindahkan posisinya Nah di bagian bawah sini Oke jika sudah disini kalian salin lagi Untuk foto overlay yang ketiga kalian salin Kemudian kalian pindahkan ke bawah Dan kalian samakan di bawah seperti ini Jika sudah untuk durasinya kalian pendekkan lagi Lalu kalian pindahkan untuk overlay yang ketiga ini ke bagian sini Nah jika sudah disini kalian salin lagi ya Kalian salin kemudian kalian pindahkan ke bawah lagi Lalu kalian ubah durasinya Kalian pendekkan sedikit saja Nah seperti ini Jika sudah kalian pindahkan ke bagian tengah sini Lalu untuk overlay foto yang paling bawah ini Kalian geser ke bagian tengahnya Nah disini kalian buat aja kunci animasi Kalian klik aja menu bagian sini Nah jika sudah kalian geser ke bagian akhir potongan fotonya Atau overlaynya Nah disini kalian buat lagi kunci animasi Nah jika sudah dibuat kunci animasi Kalian zoom aja fotonya seperti ini Kalian besarkan Nah jika sudah otomatis hasil videonya akan seperti ini Nah seperti itu ya untuk hasil videonya Nah disini tinggal kalian simpan saja Terima kasih sudah menonton! Malah! 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 Sub indo by broth3rmax